Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang Global Search Award. Apa itu Global Search Award? Apa manfaatnya buat kita yang bekerja pada industri pencarian? Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka bertemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang Global Search Award. Nah, Global Search Award ini adalah sebuah penghargaan, nggak sebuah sih, banyak penghargaannya, untuk siapapun yang berkontribusi dalam industri pencarian. Global Search Award ini dianggap sebagai perayaan perdana buat SEO, PPC, serta konten marketing di berbagai belahan di dunia. Global Search Award ini diadakan hampir mencapai 1 dekade, artinya 10 tahun. Acara ini melibatkan berbagai industri pencarian, mulai dari agensi, merek dagang, mesin pencari, penyedia teknologi, dan lain sebagainya. Nah, jadi Global Search Award ini adalah penghargaan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam industri pencarian. Nah, industri pencarian ini maksudnya apa? Ya, industri, baik itu bisnis, agensi, dan lain sebagainya, yang menggunakan teknologi pencarian, yaitu seperti Google, Bing, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang mengadakan Global Search Award ini? Global Search Award ini diadakan oleh sebuah lembaga yang bernama We Are Search. Kemudian, lembaga We Are Search ini bekerja sama dengan Don Panic, sebuah agensi yang khusus mengadakan acara award seperti ini yang berlokasi di Inggris. Nah, sampai di sini saya masih curiga-curiga gitu ya, agak curiga dengan acara ini ya. Sebenarnya ini acara apa, award apa gitu kan, karena saya baru pertama kali dengar tentang Global Search Award ini. Kemudian, saya mencari tentang siapa jurinya. Nah, kemudian setelah baca-baca, ternyata salah satu jurinya itu adalah Aleida Solis. Nah, buat teman-teman yang mengikuti perkembangan SEO, pasti kenal siapa Aleida Solis. Aleida Solis sudah jadi pembicara di berbagai event SEO internasional. Dan Aleida Solis ini adalah pakar internasional SEO. Bahkan, pada acara Search Engine Journal terakhir kemarin, Aleida Solis juga jadi pembicara. Jadi, sering banget jadi pembicara. Nah, akhirnya saya mulai, oh kayaknya beneran nih ya, Global Search Award ini. Kemudian ternyata saya lihat-lihat lagi ada juga nama Barry Adam, yang merupakan founder dari Polemic Digital. Dan oke, ternyata, oh kalau dua orang ini jadi jurinya, kayaknya ini bagus banget nih, Global Search Award. Akhirnya saya terus baca-baca, dan ternyata Global Search Award ini tidak hanya satu acara atau satu award saja. Jadi, terdiri dari berbagai award dan diadakan dari berbagai belahan dunia. Nah, ini daftarnya ya. Ada US Search Award, ada Canadian Search Award, ada UK Search Award, ada European Search Award, ada MINA Search Award, dan ada APEC Search Award. Mungkin ke depannya kita bisa ngajuin gitu ya, ada Indonesia Search Award. Saya berharap sih seperti itu, karena industri pencarian Indonesia juga lumayan gede. Karena jumlah pencariannya besar banget ya, kalau Indonesia. Nah, ini petanya ya. Nah, ini paling dekat itu adalah APEC Search Award oleh Singapura ya. Nah, kalau bisa Indonesia sendiri ngadain Indonesia Search Award, ini pasti keren banget. Nah, oke. Sekarang kita udah tahu diadain di mana aja. Dan sekarang kenapa sih, atau apa sih manfaat dari Global Search Award ini? Nah, ini buat saya pribadi ya. Buat saya pribadi ada beberapa manfaat. Yang pertama itu adalah jadi benchmark. Kalau sebelumnya, saya itu bingung gitu kan, siapa sih yang bisa dijadikan contoh ini kan? Bisa dijadikan patokan. Siapa yang terbaik gitu dalam industri pencarian ini? Nah, mulai dari agensi, kemudian aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, begitu saya ketemu Global Search Award ini, saya jadi tahu siapa agensi terbaik dalam industri pencarian ini. Efeknya apa? Efeknya kita jadi bisa mengetahui siapa yang patut dicontoh. Nah, jadi benchmark. Nah, ini manfaat pertama yang saya dapatkan. Yang kedua itu adalah, tentu karena kita mengetahui siapa aja orang yang terbaik di situ, agensi terbaik di situ, aplikasi terbaik di situ, maka kita bisa jadi belajar banyak. Caranya gimana? Kita tinggal amati aja si pemenang. Para pemenangnya ini siapa? Dari nominasi yang mana, gitu kan? Karena nominasinya bisa banyak banget ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri webnya. Nah, itu nominasinya banyak banget. Dan teman-teman bisa pelajari satu-satu dari pemenangnya. Teman-teman pasti bakal dapat banyak insight baru ya. Dari desain sederhana, teman-teman bisa belajar dari desain webnya, gitu kan? Kalau teman-teman baru atau UMKM gitu bisa belajar dari desain webnya, gimana agensi-agensi ini mendesain webnya, gitu kan? Selain itu, teman-teman juga bisa hingga belajar yang kompleks, gitu ya. Kampanye-kampanye jutaan dolar yang mereka jalankan itu seperti apa? Karena disebutin di situ ya, kampanye-nya itu kampanye apa ya? Kampanye apa yang memenangkan award? Nah, itu hebat banget ya. Nah, itu manfaat kedua. Manfaat ketiga tentu teman-teman juga mempelajari banyak hal baru ya. Dari yang nggak tahu teknologi ini apa sih sebenarnya. Nah, teman-teman jadi tahu, oh ternyata teknologi ini bisa dipakai di industri pencarian. Nah, silakan teman-teman baca langsung itu ya. Alamatnya ini, nah ini teman-teman tinggal ketik aja di Google alamat ini atau lakukan pencarian global search award pasti langsung muncul website-nya. Nah, teman-teman tinggal lihat siapa pemenangnya, pada kategori apa. Nah, teman-teman bisa pelajari di situ ya. Oh, ternyata dia menang di kategori ini. Nah, teman-teman pelajari lebih dalam gitu kan. Banyak sekali insight-insight baru yang bakal teman-teman dapatkan. Nah, itu dia ya. Manfaat yang saya rasakan dari global search award ini, saya nggak tahu seperti apa sebenarnya sih. Sebenarnya, saya baru tahu juga ini global search award ini. Kedepannya gimana, saya nggak tahu. Tapi, tiga manfaat ini yang udah saya rasakan. Kalau teman-teman pengen coba juga, teman-teman silakan kunjungi website-nya dan coba baca-baca di situ. Oh ya, saya nggak ada mendapat manfaat apapun dari global search award ini ya. Saya bukan promosi. Jadi, cuma pengen berbagi aja karena saya mendapat banyak manfaat. Jadi, kalau teman-teman mungkin pengen juga baca-baca, saya rasa juga teman-teman bakal mendapat manfaat. Oke, mungkin itu aja video saya kali ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web. Tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com-akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info at projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi.